Banyak sekali saat ini kita tidak dianggap. Ketua Umum Disabilitas JDKI Osmiyati Afarida Nurifai sangat mendukung program disabilitas mandiri yang dicanangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Perempuannya akrab di Sapa Mia itu berharap dengan terpilihnya Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden 2024 akan dibentuk Kementerian Pemberdayaan Disabilitas. Banyak sekali saat ini kita tidak dianggap teman-teman disabilitas masih diskriminasi waktu dalam pekerjaan, dalam sosialisasi, itu teman-teman disabilitas masih belum setara. Disabilitas itu harus punya masa depan dan teman-teman disabilitas juga harus punya kehidupan yang lebih layak. Dan berharap ke depannya Pak Mahfud kan kemarin waktu di debat capres menyebutkan disabilitas itu ada di angka urutan 17 disabilitas mandiri dan itu berharap disabilitas benar-benar di pure, dibantu dan dirangkul oleh paslon 3. Mudah-mudahan juga Pak Mahfud juga kan berusaha, Pak Ganjar juga untuk disabilitas itu ada program-programnya untuk memajukan disabilitas dan disabilitas ada tempat dan menjadi Kementerian Pemberdayaan Disabilitas. Jangan perempuan saja, tadi pemberdayaan disabilitas itu perlu juga, karena kita selama ini kan bergabung dengan Kemensos, Kemensos itu tidak banyak peluangnya.